Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi disini di channel Hamizan baik teman-teman pada tutorial kali ini kita akan belajar cara membuat tombol naik turun seperti ini ya dan kita akan membuat tombol yang seperti ini nah ini tanpa menggunakan coding ya teman-teman untuk pelajaran atau tutorial yang pertama ini kita akan belajar cara membuat tombol yang naik turun ini nah nanti untuk tutorial yang kedua kita akan membuat cara menampilkan nih cuma menampilkan angka di sini maka dia akan secara otomatis mengganti seluruh identitas yang ada di sini ya Nah baik untuk yang pertama ini kita akan belajar cara membuat tombol ini Oke yang ini saya hapus dulu teman-teman saya hapus Oke saya delete nah sekarang ini kita tinggal mengeluarkan tombol developer ya kalau teman-teman belum mengeluarkan menu developer ini silakan dikeluarkan dulu nah kalau sudah muncul ini menu developernya silahkan klik ini ya teman-teman insert lalu kita pilih pilih yang ini Spin bottom ya ini Oke kalau kita arahkan ke sini seperti ini nah kalau sudah seperti ini ya kita ke kanan lalu teman-teman pilih format nah lalu di sini maka akan teman-teman diarahkan ke menu pop-up format control di sini ya nah di current value ini silahkan teman-teman tuliskan angka satu saja dan di minimum value-nya ini kita pilih satu nah untuk maksimum ini ini tergantung banyak data yang akan kita tampilkan ya kalau misalnya 1000 silahkan tulis 1000 seperti ini nah selanjutnya di sini yang di increment mental nih biarkan saja satu nah untuk di selingnya ini kita klik yang ini ya ya teman-teman di k-12 yang ini ya arahnya yang ini sel k-12 kita klik saja di sini seperti ini maka dia akan secara otomatis tampil di sini ya Nah setelah itu kita klik Oke nah maka dia akan tampil tampil seperti ini ini saya besarkan dulu ya enggak teman-teman bisa cek dia pakai 20 saja nah ini kita akan tes kita naikkan nah maka dia akan mengganti keseluruhan identitas ini nah nanti untuk tutorial yang kedua ya kita akan membuat ini cara menampilkan identitas secara otomatis hanya dengan mengklik tombol Spin ini atau tombol naik turun ini Oke teman-teman itulah cara membuat tombol naik turun atau Spin button di Microsoft Excel Oke teman-teman buat yang belum like share comment dan subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa juga untuk menekan tombol loncengnya agar teman-teman mendapatkan video terbaru dari channel Hamizan Oke Oke teman-teman itulah sedikit tutorialnya dan kita akan berjumpa lagi di tutorial selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh